Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta akan menggelar event internasional Jakarta Marathon bulan Oktober mendatang. Memperbutkan total hadiah senilai 4 miliar rupiah, ajang Jakarta Marathon ditargetkan akan diikuti sejumlah atlet maraton dunia. Selain diproyeksikan sebagai agenda warga tahunan, Jakarta Marathon diharapkan juga dapat mendukung promosi ekonomi hingga pariwisata Jakarta. Nah rencananya Oktober, kita akan meramaikan Jakarta dengan Jakarta Marathon yang berkelas dunia. Nah ini kita kerjasama dengan PASI, dengan ASO, dan tentunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena ini kita ingin masukkan dalam kategori sport turisme. Riffun Jakarta International Marathon ini akan memakan biaya sekitar 20 hingga 25 miliar rupiah. Rencana awal rencanaannya diambil dari APBN. Jakarta Marathon nantinya akan start dari kawasan Fluid dan finish di Gora Bung Karno. Dengan panjang lintasan 42 km, serta akan melewati sejumlah kawasan penting di ibu kota. Mulai Kota Tua, Pasar Baru, Bundaran Hotel Indonesia, dan Ruas MH Tambrin. Belum usai masalah banjir dan macet menjadi track mark dari Jakarta. Rencananya, Jakarta akan mengadakan event maraton berkelas dunia. Apakah Jakarta sudah siap? Lihat saja kemacetan di jalan Ema Tambrin sore ini, yang nantinya akan menjadi jalur dari event Jakarta Marathon.